Oke, anak-anak sekalian, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar, mungkin sudah dikirim materinya oleh Pak Nafi, dengan judul Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Bisa Anda lihat di buku Anda masing-masing, di buku Anda masing-masing bisa dilihat itu materinya. Dan saya akan menjelaskan ala kadernya dulu sebelum masuk ke materi. Untuk Bu Sermon, bisa absen dulu ya Bu Sermon ada. Halo Bu Sermon, bisa dengar? Tidak nampak volume-nya? Em Rizky? Halo? Halo Pak. Ya. Tiara? Tiara? Iya Pak. Saya dengar Aisyah. Iya Aisyah. Aisyah. Iya Pak. Pak Uzia. Ini kelas berapa nih? Pak. Pas berapa nih? Ipa berapa nih? Ipa berapa nih? Ipa satu atau Ipa dua? Iya. Bisa dengar suara saya dengan Anda semua? Bisa enggak? Halo? Bisa dengar tidak suara Bapak di sana? Bisa dengar? Oke Wisnu? Bisa dengar? Baiklah, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul kita Perlindungan dan Pendenggakan Hukum di Indonesia. Bisa Anda lihat di buku cetak yang sudah ada, ataupun di buku-buku perhormat lainnya. Sebelum bicara hukum, ada baiknya Pak menjelaskan ala kadar, nanti Anda bisa ditulis lewat pena dan bukunya, bahwa kita tahu bahwa manusia itu sebagai mahluk individu, juga mahluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia yang selalu memerlukan bantuan orang lain. Dan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia itu selalu berurusan dengan urusan kepentingan-kepentingan orang lain. Oleh karena itu, agar supaya kepentingan daripada masyarakat tersebut jangan sampai bertuburkan satu sama lain, maka harus diatur dengan hukum, dengan aturan, norma. Norma itu kan ada empat, ada norma hukum, karena norma kesopanan, ada norma masyarakat, dan ada juga norma kesopanan. Tapi kita di sini bicara norma hukum. Makanya negara Indonesia adalah negara hukum. Apabila kita bicara hukum, maka di sana akan terlibat terkait adalah masalah keadilan. Sudah bicara keadilan, tentu bicara pengadilan. Sudah bicara pengadilan, tentunya akan bicara hukum. Hukum. Hukuman berapa? Hukuman yang ditetapkan oleh pendagang hukum. Jadi ketiga hal itu, perangkat itu tentunya berkaitan satu sama lain. Terus, bahwa negara Indonesia, negara hukum itu diatur di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. 45, nanti Anda bisa lihat sana. Jadi kalau kita bicara judul ini, maka ada baiknya Anda punya Undang-Undang Dasar 1945. Ada buku cetak, bahkan ada-ada buku-buku pendukung lainnya. Nah, bicara negara hukum, berarti negara itu harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan hukum. Ya kan? Apa itu sebenarnya pengertian hukum itu? Nanti Anda lihat di buku cetak atau di LKS apa kan, atau dengar. Banyak sekali para sarjana mengartikan tentang hukum itu sendiri. Tapi, kalau paha napi yang lebih syrek, yang lebih mengena dengan hukum kita, itu pendapat dari Samijo Sarjana Hukum. Nanti Anda lihat pendapat Samijo Sarjana Hukum. dengan JCT Simorangkir SH. Banyak sekali mereka itu, tapi saya lebih dominan kedua pendapat itu yang sangat menyentuh di kita. Dengan negara Indonesia, maksud saya, Samijo Sarjana Hukum. dengan JST Simorangkir SH dan Wirjono Sastro Pranoto. Berdua itu ya. Nah, saya atau Pak Napi sebutkan dulu definisi hukum menurut Samijo SH. Baru nanti Pak Napi akan menjurus ke hukum tadi. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Jadi, hukum itu bersifat memaksa. Di dalamnya ada perintah, larangan, dan kebolehan. Jadi, kalau sifatnya memaksa, di situ ada perintah. Siapa warga negara Indonesia yang melanggar perintah, yang telah ditentukan dalam hukum, maka dia akan diberikan sanksi. Nah, itu, sanksi itu bisa berwujud hukuman, pidana. Bisa saja berwujud hukuman denda. Bisa saja berwujud hukuman sosial. Seperti ini. Sekarang ini kan masalah corona nih. Pandemi 19. Siapa yang tidak pakai masker waktu dia berkendaraan di jalan raya atau keluar dari rumah, maka akan diberikan sanksi sosial kan? Nyapu jalan ke. Sanksi sosial. Masih tidak dipatuhi oleh masyarakat sanksi sosial tersebut, maka pemerintah menegakkan lebih keras lagi. Lebih keras. Maka masyarakat itu diberikan denda macam-macam di provinsi. Ada yang kena denda 100 ribu, ada yang 150 ribu. Nah itu adalah ancaman hukuman dari pemerintah. Kenapa itu diberikan kepada masyarakat Indonesia khususnya? Supaya mereka itu patuh kepada hukum itu. Patuh kepada hukum. Nah, sekarang kita balik bertanya. Siapa yang memberikan ketegasan tentang hukum itu? Siapa yang terlibat langsung terhadap hukum itu? Maka lembaga maka lembaga yang ber atau terlibat langsung dalam hal pendegakan hukum di Indonesia, itu yang terutama dan paling utama di masyarakat adalah Polri. Polisi Republik Indonesia. Kenapa harus Polri bukan TNI? Kan kita kan ada dua. Polri ada TNI. Tentu Anda bertanya, kenapa Polri tidak TNI? Walaupun ada, tapi yang terdepan ada Polri. Karena Polri itu, dia nomor satunya tujuannya untuk mengamankan masyarakat. Menertibkan masyarakat. Fokus utama dari Polri. Sekarang TNI, TNI itu tujuannya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi apabila Polri memerlukan bantuan, meminta TNI, maka TNI siap di belakang Polri. Tapi untuk pertama kali, untuk penegakan hukum di masyarakat, itulah Polri. Jadi kalau ada orang yang membunuh, ada pencurian, ada kasus narkoba, ada kasus curanmor, itu adalah Polri. Yang terdepan. Itu karena dia, posisi dia sebagai kam-tip-nas. Apa itu? keamanan ketertiban masyarakat atau keamanan ketertiban nasional. Kalau TNI, han-kam-nas. Pertahanan dan keamanan nasional. Karena fokusnya wilayah. Kalau Polri, fokusnya rakyat. Maka dia disebut kam-tip-nas. Itu pendapat Samijo tadi. Agar masyarakat ini patuh dengan hukum. Kemudian kita lihat pendapat GST, Simorangkir, SH, dan Wirjono. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Sama itu. Seperti yang dikemukakan oleh Samijo tadi. Cuman berbeda dikit, dia lebih mempertegas lagi. Dia menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat. Yang dibuat oleh badan-badan resmi. Nah, di badan-badan resmi. Kalau di Samijo tadi, dia tidak menyebutkan badan-badan resmi. Di sini ditambahnya badan-badan resmi yang wajib. Siapa badan-badan resmi itu? Iya kan? Bisa saja yang membuat undang-undang itu adalah anggota DPR. Iya kan? Sekarang siapa yang membuat undang-undang dasar 1945? Siapa yang membuat undang-undang dasar 1945? Jadi pertanyaan Anda harus dijawab itu. Tidak ada sinyal. Tidak kedengan punya Sabta. Tidak Sabta ya? Coba dimainkan-mainkan supaya dapat ini signalnya. Ini kalau saya sudah maksimal ini. Pak Nafi sudah maksimal nih. Mungkin kepada yang lain bisa dengar semua tapi kebetulan Sabta tidak kedengeran ya. Ya? Saya lanjutkan. Nah. Jadi demikian. Siapa yang buat undang-undang dasar 1945 itu? Bingung kan? Bukan anggota DPR. Iya kan? Yang pertama kali coba Anda ingat itu adalah BPUPKI. Yang pertama kali merancangnya itu. Maka ditetapkanlah undang-undang 25 itu 18 Agustus 1945. Turun lagi itu yang keluarnya peraturan TAP MPR. Ini saya bicara tata urutan dulu baru tahu. Kalau kita bicara hukum pasti kita lari ke peraturan. Siapa yang buat TAP MPR? yang buat TAP MPR itu adalah MPR itu sendiri. Iya kan? Cuma ada dua ketetapan yang dibuat MPR. Ada yang ketetapan, yang pertama, yang kedua adalah keputusan. TAP-TAP MPR itu berlaku untuk seluruh Indonesia. TAP-TAP MPR itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Dari Provinsi 1 sampai ke 34 Provinsi berlaku semua. Tapi kalau keputusan MPR itu hanya berlaku untuk intern MPR saja. Itu bedanya. Tapi yang buat TAP MPR adalah MPR itu sendiri. Majlis Permusyawatan Rakyat. Kemudian peraturan apa lagi setelah turunnya TAP MPR? Itulah namanya dengan undang-undang. Undang-undang itu dibuat oleh DPR dan Presiden. Harus berdua mereka kerjasama. Dari Presiden Anda bisa lihat pasal 5 ayat 2. Pasal 5 ayat 1. Kalau DPR pasal 15 dan ayat-ayat dan seterusnya. Kerjasama. Kenapa harus kerjasama? Kalau tidak kerjasama bukan namanya undang-undang. lain namanya. Makanya mereka harus memberikan masukan satu sama lain antara kedua lembaga itu agar undang-undang itu sinkron sesuai dengan hati nurani masyarakat. Diuji dulu itu. Undang-undang itu. Baru turun lagi. Jadi perpu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nanti Anda baca pasal 22 undang-undang 95. Dalam hal kegentingan yang memaksa. Itu punya pasal itu. Maka Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. keadaan memaksa. Kalau tidak memaksa tidak boleh. Ingat itu. Memaksa. Dulu Indonesia dimana-mana timbul ketegangan. Terorisme dimana-mana. Keluarlah perpu tersebut. Iya kan? Dan masih banyak lagi perpu yang dikeluarkan karena kepentingan yang memaksa. Setelah itu apa? Baru sudah perpu baru kepres keputusan Presiden. Perlu bukan sebelum ya kepres dulu. Sudah itu baru pipi peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nanti pasalnya dasar hukumnya pasal 5 ayat 2. Presiden di dalam menjalankan undang-undang dasar maka presiden harus membuat peraturan pemerintah. Beda dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan peraturan pemerintah. Beda. Jangan disamakan. Iya kan? Kalau perpu tadi keadaannya memaksa. Kalau PP tidak memaksa. Memang harus dikeluarkan. Kalau ada undang-undang harus ada PP-nya. Peraturan pemerintah. Iya kan? Jadi mudah-mudahan Anda bisa rekam saya ya. Tidak terlalu cepat mudah-mudahan yang saya bicarakan. Ya? Sekarang kita lanjut. Bisa Anda tulis di buku atau Anda rekam pembicaraan saya. Kalau Anda rekam kan bisa Anda ngulang-ngulang lagi lewat HP Anda sendiri. Iya kan? Kalau melihat seperti ini mungkin ada kedengaran separuh. Mungkin tidak jelas. Iya kan? Tapi memang asiknya kita bicara di kelas ini. Jadi bisa langsung kita piece to piece stick and give one by one. Halo? tangguh putus-putus. Halo? Bisa ya dengar ya? Gosar, Wisnu, Sabta, Rizki, Tiara, mana Aisyah, kemana-mana yang lainnya enggak? Saya monitor ini. Nanti kamu ngabsin lah. Ya? Lewat masuk ke WA Bapak. Pak kan ada WA-nya. setelah daring ini tolong diabsin siapa yang hadir pada saat ini. Sebutin nama-namanya sesuai dalam grupnya masing-masing. Beritahu yang masuk-masuk tidak melalui daring enggak usah di absin. Jadi saya tahu karena nilai yang daring ini siswanya berbeda nilainya dengan yang tidak ikut daring. Sudah pasti itu. Nilainya berbeda siswa yang ikut daring dengan siswa yang tidak ikut daring. Makanya Anda jangan sampai tidak mencantumkan nama Anda. Ya? Akan saya beri nilai plus dari teman-temannya yang lain. Berarti dia punya kepedulian. Oke? Kita lanjut lagi. Sekarang kita bicara unsur unsur hukum. Tadi kan bicara tadi tentang pengertian hukum. Sudah. sekarang kita mengenai unsur hukum. Apa unsur-unsur hukum itu antara lain? Ya? Berisikan perilaku manusia dalam pergaulan di lingkungan masyarakat. Perilaku manusia dalam lingkungan masyarakat. Kalau namanya perilaku pasti perbuatan. Pasti tingkah laku. Ada tingkah laku positif, ada tingkah laku yang negatif. Kalau tingkah laku yang positif itu no problem. Jalan terus. Tidak ada masalah. Tapi kalau tingkah laku yang negatif, melakukan pencurian, curan motor, pencurian motor, berarti kan menyimpang tingkah lakunya. Atau dia narkoba, atau dia bos narkoba, atau melakukan penganiayaan berat, macam-macam. Itu tingkah laku tingkah laku yang negatif. Inilah yang akan disentuh oleh hukum, diurusi oleh hukum, terutama penegak hukum. Siapa penegak hukum tadi, sudah Pak Nabi katakan tadi, yang satunya Polri. Yang keduanya apa? Itulah katakan tadi, bisa Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Hakim, Pengacara, Advokat, termasuk KPK, yang KPK ini kan para pejabat-pejabat yang koruptor. Negara hukum ini kan harusnya, harusnya tidak memandang bulu apakah dia pejabat, apakah bukan pejabat, apakah dia warga masyarakat, punya jabatan kewenangan. Kalau memang itu konsekuensinya, memang harus dihukum. baru benar bahwa kita itu benar-benar negara hukum. Namun, yang disangkakan terhukum, yang disangkakan bersalah, dia masih punya hak membela diri. Itu namanya asas praduga tidak bersalah. boleh dia membela diri, silakan. Maka kita adu pendapat itu di pengadilan siapa yang benar, siapa yang salah. Gitu kan. Disitulah adalah pengacara, adanya hakim, apakah si terdawa itu memang benar atau enggak. Nah, jangan sampai, jangan sampai nih, hukum itu ibarat pisau, di masyarakat begitu tegas hukum dilaksanakan oleh pemerintah, oke, bagus. Tapi bagaimana di atas dengan para pejabat? Nah, di sini diharapkan juga oleh kita supaya betul-betul ada ketegasan. Diterapkan peraturan-peraturan hukum itu sesuai dengan kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Unsur yang kedua, unsur yang kedua ya, itu hukum itu dibuat oleh lembaga resmi. Ya, tentu yang namanya hukum harus dibuat resmi supaya dia mempunyai kepastian hukum. Kalau tidak dibuat resmi, jadi peraturan itu abal-abal. tidak ada dasar hukum, tidak ada kepastian hukum. Iya kan? Ini kenapa ada yang berdiri, ada yang menerkan apa-apa ini, tidak ngerti saya. Ada yang ketawa, apa bengong lagi, ada yang lagi minum lagi. Encik Wisnu ini, mundar-mandir Wisnu, tegar, berdiri, apa tidak kedengaran suara saya, tidak ngerti saya. Pak, ada tamu, Pak, di rumah. Oh, ada tamu ya. Ada lemak. Oke, tapi mudah-mudahan didengar ya suara saya oleh Anda. Oke, kita lanjut. Sabta, bisa dengar Sabta? Halo? Nah, kita lanjut. Dan peraturan hukum itu bersifat memaksa. siapa yang memaksa hukum itu? Ya, Polri tadi. Iya kan? Dipaksa dia karena dia melanggar. Kalau dia membunuh, kena aturan pidana pasal 3.38 ayat 1. Dihukum maksimal 15 tahun penjara. Barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain? Yaitu kitab undang-undang hukum pidana. Siapa yang melakukan penganiayaan? Penganiayaan itu ada yang berat, ada yang ringan loh. Maka dia akan terkena pasal 359. Oke. Nah, itu kita lanjutkan. Yang keempat, hukuman, hukum itu harus mempunyai sanksi atau hukuman sesuai dengan yang dilakukannya dengan tegas. tegas. Kalau tidak tegas, bukan namanya hukum. Hukum itu bersifat memaksa. Salah satunya harus tegas. Sesuai dengan pelanggaran yang ia lakukan. mudah-mudahan paham semua ya. Kami rasa hanya demikian saja dulu perjelasan Bapak. Walaupun tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu singkat, mudah-mudahan bisa diikuti dan kerjakan latihan-latihan yang ada di buku cetaknya itu sehingga dapat belajar dengan baik dan absennya kirimkan lewat WA Bapak sesuai dengan grup kelas masing-masing. Lebih kurang, Pak Anapi mohon maaf bila terdapat kekeliuran di sana-sini. Kepada Allah, Pak Anapi minta ampun, semoga kita dapat bertemu kembali dengan materi yang berbeda. Semoga kita diberikan kejerdasan, kearifan di dalam belajar ini. Khirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam